Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Rabbi sodri wa yasirli amri Wah lulu uqadatam min lisani yafkahu qawlim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Pada kesempatan kali ini Saya Arina Qasim Saputri Ingin menyampaikan beberapa Tausiyah sedikit tentang keutamaan bersahur dan berbuka puasa Yang pertama-tama yakni keutamaan bersahur Nah sahur ini memiliki banyak sekali keutamaan Keutamaan sahur yang pertama Bagi umat Islam yang berpuasa adalah Memporoleh berkah sholawat dari Allah SWT Dan para malaikatnya Hal itu diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Said Al-Khudri Rasulullah SAW bersabda Makan sahur adalah makan yang penuh berbuka Janganlah kalian meninggalkannya Walau dengan seteguk air Karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur Kemudian selanjutnya Mendapat ampunan dari Allah SWT Allah SWT mengabulkan segala permintaan hambanya ketika waktu sahur tiba Momentum itu adalah berkah yang bisa diperoleh oleh seseorang yang makan sahur sebelum berpuasa Selanjutnya Sahur merupakan waktu terbaik untuk dikabulkannya segala doa dan keinginan Saat sahur Allah SWT akan turun ke langit dunia Dan mengabulkan apapun yang dipanjatkan oleh hambanya Kemudian yang selanjutnya Ada keutamaan berbuka puasa Keutamaan berbuka puasa yang pertama adalah Merubahkan sebuah bentuk keberkahan bagi mereka yang berpuasa Kita bisa membayangkan Bagaimana dengan mereka yang bahkan tidak mampu mendapatkan makanan dalam sehari Bagaimana rasanya menahan lapar Menahan haus dalam satu hari Kemudian bisa menyantap hidangan di saat waktunya sudah tiba Pastinya merupakan berkah tersendiri bagi kita semua Keutamaan berbuka puasa yang selanjutnya adalah Doa bagi yang berbuka puasa tidak akan ditolak Berbuka puasa adalah waktu terkabulkannya doa Karena ketika itu orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya Dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri Keutamaan berbuka puasa yang selanjutnya adalah Mampu menghantarkan manusia kepada Rida Allah SWT Dimana berbuka merupakan salah satu syarat sah puasa Sehingga tanpa melakukan hal ini dengan benar Maka esensi ibadah puasa kita akan berkurang Tentu hal ini dapat memengaruhi Rida Allah pada umatnya Mungkin hanya ini tausia yang dapat saya sampaikan Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua Amin, amin, ya robbal alamin Akhiru kalam Wabilahi taufiq wal hidayah Waridawal inayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh